Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT Yang senantiasa memberikan rahmat anugerah Kepada kita semua Alhamdulillah Rangkaian acara telah kita selesaikan Mudah-mudahan daripada tawassul Pembacaan roti Pembacaan solat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya Yang punya urusan Allah permudah urusannya Yang lagi dagang Allah lancarkan dagangannya Yang lagi kurang sehat Allah angkat penyakitnya Yang paling istimewa minta kepada Allah Kita mendapat syafat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hadidin jammah rahimahullah Lanjut kepada pelajaran Masih tentang bab Fardu-Fardu nyawudu Alhamdulillah Sekarang sampai kepada Bab yang ketiga Yaitu Yang ketiga Gustul yadaini ma'al mirfakain Yang pertama niat Dua membasuh muka Tiga membasuh tangan Sekarang Bab tentang membasuh tangan Sampai ma'al mirfakain Pardu nyawudu Ini yang ketiga Kita wajib Diwajibkan Untuk daripada Mencuci tangan Bahasan sini Goslu Bukan membasuh Kalau membasuh Bagi cukup Dan diusap Tapi namanya cuci Wajib dibasahi Dan dicuci Terus Sampai mana Daripada Pergerakan Daripada ujung jari Sampai ila mirfakain Berarti sampai sini Sikut Cuman Ulama mengatakan Disunahkan Untuk Apa Melebihkan Daripada Udunya Kenapa Ada bahasa Ma'alayati mulwajib Ila'ibihi Pahuwal wajib Agar sempurna Tidak akan semena Kewajiban Kecuali Dan yang wajib Artinya apa Lebihkan Ya Kan ulama Menganjurkan Kepada kita Dari ujung jari Sampai daripada Sikut sini Sikut Ini Lutut Berarti ya Disunahkan Apa Ta'zilul wudhu Ta'zilul wudhu Itu artinya Memperpanjang Wudhunya Berarti apa Dilebihkan Yang harusnya Wajibnya sampai Sikut Dilebihkan Sampai Wahimah Ketiak Sini ya Terus Ada pertanyaan Bagaimana Kalau tangannya Terputus Misalnya Uzzullah Menjali Wahimah Kecelakan Tangannya Terputus Terus bagaimana Apakah Misalnya Putus sampai Sikut Apa Sikut Jangan dicuci Habis Misalnya Ini tangannya Semua Kebawah Sisa Tinggal Ini ke atas Bagaimana Maka Kata Ulama Bahaya Mil Menkotia Bahwa Mil Maksudin Maka Sisa Daripada Yang Sisa Yang Terputus Itu Maka Itu Yang Dicuci Berarti Apa Kalau Terputus Daripada Tangan Kebawah Ada Sisa Daripada Sini Ke atas Maka Itulah Yang Dicuci Jadi Jangan Mentang-mentang Tangan Yang Sebelah Doang Ini Ini Harus Dicuci Bukan Mencuci Nah Awak Hati-hati Yang Punya Kuku Panjang Apalagi Biasa Kebun Kebun Yang Paling Bahaya Itu Sebenarnya Kebun Enak Paling Tanah Doang Ini Yang Bahaya Kalau Kerja Di Bengkel Ini Kalau Di Bengkel Oli Masuk Sini Minyak Dan Sebagainya Apa Kukunya Panjang Panjang Hitam Hitam Kenapa Karena Disini Dikatakan Kata Ulama Apa Wajib Bagi Seorang Yang Ingin Duduk Itu Membersihkan Kukunya Ya Apabila Si itu Tanah Ataupun Kotron Mencegah Mencegah Sampainya Air Kepada Kulit Ataupun Yang Ada Di Bawah Kuku Kuku Hati-hati Maka Dibersihkan Dulu Makanya Kita Disunahkan Oleh Nabi Untuk Potong Kuku Setiap Jumat Ya Dulu Kukunya Di Pondok Panjang Dikit Langsung Dihukum Nah Kuku Kuku Diatur Diatur Ternyata Hikmahnya Supaya Dipermudah Ketika Melaksanakan Wud Terus Bagaimana Kalau Banyak Bulunya Tetap Wajib Walau Wama Alayha Min Syari Walau Kasibat Wajib Juga Mencuci Rambut Rambut Yang ada Di Bulu Yang ada Di Tangan Nah Tapi Alhamdulillah Orang Indonesia Jarang Bulunya Orang-orang Arab Biasanya Orang Pakistan Itu Bulunya Panjang-panjang Nah Itu Wajib Basah Bulu Tangan Alhamdulillah Ada Bulu Nah Ini Bulu Bulu Ini Wajib Basah Ketika Melaksanakan Wud Jadi Awas Kuku Dan Bulu Yang ada Di Tangan Wajib Dilaksanakan Jadi Walaupun Tangannya Terputus Tetap Harus Dicuci Sisa Daripada Yang terputus Tersebut Kecuali Apa Bagaimana Di Apa Kuku Beres Yang ada Kuku Nah Sekarang Bagian Yang keempat Nah Jadi Yang Yang ketiga Beres Itu Tentang Membasuh Tangan Beres Nah Yang keempat Yaitu Wajib Kita Membasuh Sebagian Daripada Kulit Kepala Nah Ini beda Membasuh Bukan mencuci Bahasanya Mashu Karena Dari awal Kita Gosul Wajihi Gosul Yadaini Berarti Kalau Gosul Gosul Itu Apa Wajib Dicuci Berarti Kalau Sudah Mashu Cukup Kita Ambil Air Cuma Diginikan Ke Kepala Beres Ya B Beres Walaupun Sedikit Itu Az-Zahir Bahkan Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Kauhli Ta'ala Wamsahu Biru'usikum Hendaknya Kalian Membasuh Daripada Dengan Tangan Kalian Itu Sebagian Kepalanya Jadi Bagaimana Kalau Misalnya Tidak ada Rambutnya Ada yang Pelontos Pelontos Botak Lenang Gitu ya Gimana Kalau emang Bawahnya Botak Lenang Itu Basuh Sebagian Daripada Kulit Kepala Tidak Diwajibkan Semua Nah Sunah Baru Kita Sunah Mencuci Kepala Membasuh Kepala Itu Ngambil Air Ngambil Air Sampai Kulak Nah Ini Sun Wajibnya Cukup Cuma Untuk Sekedar Daripada Membasahi Yang Gugur Kewajiban Daripada Melaksanakan Wod Wod Hatta Laukut Ala Raksi Wah Mugut Baha Mugut Bin Nahu Tau Katun Wann Wihau Sul Lail Sebagaimana Kalau misalnya Yang pakai Peci Tuh Peci yang Tuh Si Ahmad Tuh Peci Ahmad Yang bolong-bolong Putih Gitu Males Dibuka Gimana Cukup Si Peci Dibasahin Peci Dibasahin Masukin Kepala Masukin Kepala Niat Untuk Basahin Kepala Itu pun Sudah Sah Termasuk Untuk Membasuh Sebagian Kepala Jadi Mudah Tidak Dibasulit Saking Mudahnya Bahkan Kata Ibn Hajar Bahkan Kata Ibn Hajar Walaupun Itu Membasuh Peci Dibasahin Tidak Niat Untuk Membasuh Kepala Dianggap Sah Wuduhnya Wala Budda Mil Qosdi Indah Muhammad Romli Tapi Tetap Memang Pandangan Imam Muhammad Romli Tetap Kalau Mau Dibasahin Adanya Meniat Wuduh Tetap Harus Niat Membasuh Ketika Wuduh Jadi Kata Imam Ibn Hajar Boleh Kita Ambil Pendapat Imam Hajar Boleh Pendapat Imam Romli Kata Imam Ibn Hajar Tidak Apa-apa Habis Masuk Tangan Wah Pakai Peci Males Udah Masukkan Air Peci Masukkan Gini Doang Sah Itu Walaupun Cuma Niatnya Mendinginkan Kepala Kata Ibn Hajar Sah Tapi Kata Imam Romli Harus Niat Membasuh Kepala Memasukkan Wud Wuduh Wal Abdul Masfur A Raksi Kulluhu Tapi Yang Paling Abdul Kata Ulama Dibasuh Semua Itu Kepala Kepala Tadi Yang Dibasuh Yang Wajib Yang Abdul Niatnya Buka Apa Ambil Air Basuh Semua Kepala Jadi Ada Yang Imam Ali Melaksanakan Wuduh Kepala Terus Di Gendang Telinga Kepala 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 Yang Diajarkan Oleh Sanad Nya Al-Fakir Ngambil Kepada Abu Nagib Beliau Ngambil Kepala Sayyid Abu Muhammad Al-Maliki Al-Hasani Itu Ketika Itu Banyak Para Ulama Ada Cuma Begini Doang Tapi Sah Sah Saja Bib Kita Tersah Mau Yang mana Kalau Yang Hukum Yang Wajib Sah Kau Mendapat Sunnah Yang Tadi Nabi Bila Itu Untuk Membasuh Kepala Tapi Di area Kepala Nah Pertanyaan Bagaimana Kalau Perambut Perempuan Yang Panjang Yang Panjang Dia Cuma Basuh Yang Di bawah Yang Di pundak Yang Di punggungnya Maka Itu Tidak Sah Kenapa Keluar Daripada Arena Kepala Laki-laki Juga Yang Rambutnya Panjang Segini Sebahu Nah Jadi Kalau Dia Ngebosuh Ini Doang Tidak Sah Berarti Apa Yang Di Arena Kepala Jadi Ini Dia Cuma Ngambil Air Cukup Begini Basah Selesai Nah Itu Gugur Daripada Kewajib Kewajiban Awjabah Ibn Ibn Malik Wa Awjabah Ibn Abu Hanifah Mas Rabi'ahu Nah Jadi Yang Keempat Di Antara Farduh Farduh Yaudu Yaitu Membasuh Kepala Terus Yang Kelima Min Farduh Ludu Gosru Rijlain Ma'al Ka'bain Nah Wajib Mencuci Kaki Sampai Matakaki Nah Ibn Ingat Dulu Ketika Diajarin Hudu Sama Almarhum Bahaji Bahaji Dimiyati Kesepuhan Di Cibling Yang Meninggal Abahnya Wajamal Wan Jena Aku Hudu Mah Kuduh Numpika Dia Nah Numpika Dia Ingat Hudu Kalau dulu Pakai Kena Sekecil Hudu Kalau pakai Sarung Dibuka Dimasukin Ke Kali Cibling Masih Ada Banyak Kali Dimasukin Semuanya Ibn Maka Sebelum Belajar Obati Hudu Wajibnya Sampai Lutut Ternyata Hudu Itu Wajibnya Cuma Sampai Mataka Disunahkan Kita Sampai Daripada Apa Sampai Betis Ataupun Bisa Sampai Pah Pah Ping Ping Nah Disunahkan Supaya Apa Karena Nanti Di Omil Kiyamah Akan Terlihat Orang-orang Yang Wajahnya Bercahaya Mukanya Indah Tubuhnya Bercahaya Jadi Ketahuan Nanti Yang Hudunya Sering Dilebihkan Dilebihkan Yang Wajibnya Sampai Lebih Sampai Pundak Sampai Sini Terus Yang Kaki Sampai Betis Nanti Itu Bercahaya Berkas Daripada Hudu Termasuk Juga Nanti Ketika Masuk Kepala Itu Bercahaya Di Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Itu Daripada Yang Wajib Wajib Termasuk Juga Awas Kuku Kuku Kaki Ini Bahaya Awas Kuku Kuku Kaki Itu Masuk Air Yang Paling Dihawatirkan Ketika Mandi Hadas Besar Di Junub Atau Kalau Wanita Haid Nipas Itu Hati-hati Kalau Dia Kukunya Panjang Panjang Apalagi Kalau Anak Perawan Perempuan Suka Pakai Yang Namanya Kotek Apa Kukunya Kotek Nah Itu Kutek Itu Hukumnya Tidak Apa Tidak Sah Ketika Ada Nempel Kotek Di Dalam Kuku Bagaimana Kalau Pacar Nah Kalau Pacar Boleh Kenapa Karena Pacar Itu Kena Air Setembus Dan Juga Dia Luntur Kalau Kotek Kan Permanen Hati-hati Menyenang Perempuan Yang Daripada Apa Menggunakan Kotek Ketika Dia Pengen Hadas Berhadas Maka Bersihkan Kutek Ataupun Kita Kuku Panjang Bersihkan Kuku Kukunya Jangan Sampai Karena Apa Asal Jadi Jangan Sampai Karena Sekarang Kita Sudah Belajar Tahu Mana Yang Hulu Yang Benar Bukan Menurut Kita Menurut Syariat Yang Benar Maka Harus Dilaksanakan Supaya Ibadah Lebih Baik Bahkan Dalam Keistimewaan Hudhu Dikatakan Kata Ulama Siapa Orang Yang Ingin Hidupnya Makmur Hidupnya Sukses Bahagia Dunia Maka Perbaikilah Hidupnya Itu Kenapa Karena Sumber Segala Ibadah Daripada Wudhu Kita Mau Solat Hidupnya Tidak Benar Otomatis Solatnya Tidak 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 Terima Kita Mau Baca Al-Quran Hidupnya Tidak Otomatis Baca Al-Quran Tidak 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 Apalagi Ibadah Ibadah Pasti Sumbernya Daripada Wudhu Bahkan Kata Ulama Barang Siapa Orang Yang Ingin Husu Dalam Solatnya Maka Siapa Orang Yang Ingin Husu Ketika Solat Maka Husulah Ketika Melaksanakan Wudhu Maka Makruh Ketika Wudhu Ngobrol Sah Sah Saja Cuman Hukumnya Makruh Lagi Wudhu Ngobrol Ke Timur Ngobrol Ke Barat Maka Kalau Pengen Seorang Tahu Solatnya Husu Lihat Wudhunya Ketika Bercanda Apa Enggak Kalau Wudhunya Fokus Benar Benar Dia Menghadap Allah Insya Allah Dipastikan Solatnya Dia Pasti Husu Yang Terakhir Yang Kenam Asadisu Atartib Yang Yang Kenam Ini Tartib Apa Tartib Itu Hasber Urutan Diawali Dengan Niat Membasuh Wajah Muka Membasuh Tangan Membasuh Tangan Apa Membasuh Sebagian Kepala Kemudian Membasuh Kaki Nah Itu Semua Seberurutan Enggak Boleh Kita Nyuci Misalnya Habis Niat Langsung Kena Tangan Baru Kena Muka Kemudian Habis Muka Langsung Ke Kaki Baru Ke Kepala Enggak Boleh Itu Seberurutan Yang Disebutkan Alhamdulillah Dari Mulai Niat Membasuh Wajah Kemudian Membasuh Wajah Membasuh Tangan Kemudian Membasuh Sebagian Kepala Dan Kaki Itu Semua Seberurutan Terus Bagaimana Kalau ada Pertanyaan Begini Kita Wuduk Disini Anggap Wuduk Ini kan Di Pemung Cijengkul Ini rentan Daripada Saat Cainanya Masya Allah Kemarau Seminggu Masya Orang Sini Selalu Berkah Misalnya Wuduk Disini Baru Niat Sampai Muka Pas Tangan Tiba-tiba Airnya Habis Tiba-tiba Kata Bajun Lanjutin Sampai Habis Wajah Tangan Tinggal Kepah Eh Biskup Tangan Habis Lagi Bagaimana Kakinya Terus Waduh Tambah Pendi Wah Tidak Tidak Lanjut Boleh Cuman Hukumnya Mak Mak Sah Sah Wuduk Gitu Sama Sah Wuduk Jadi Ketika Cainanya Saat Wah Setiap tempat Ngulang Bisa Habis Cainanya Habis Terus Kan Disunahkan Wudu Itu Tiga Kali Tiga Nah Tapi Harus Lihat Kondisi Misal Seperti Soat Jumat Atau Jumat Jumat Biasanya Jumat Ya Imam Sekomat Atau Soat Berjamaah Iman Sekomat Ayud Ngantri Ya Ngantri Subhanallah Maksud Waduh Subhanallah Launan Masa Dihayati Tilukali Tilukali Awas Tidak Menang Sunnah Malah Menang Memperlambat Orang Soat Berjamaah Jadi Dahulukan Yang wajib Ketika Ngantri Dahulukan Yang wajib Apa Yang wajib Sekali Sekali Tangan Sekali Wajah Sekali Semua Sekali Kenapa Apa Mengejar Daripada Soat Berjamaah Jadi Harus Tahu Jangan Wah Sunnah Betul Sunnah Tapi Lihat Kondisi Situasi Lihat Nah Itulah Manfaat Hukum Ilmu Fikih Akan Berubah Dengan Berubahnya Kondisi Dan Situasi Ketika Luas Maka Hukumnya Jadi Sunnah Tapi Ketika Artinya Jamaah Ngantri Ada Seratus Orang Ngantri Ini Masih Sunnah Yang dipakai Masya Allah Pelahan Dihayati Bagus Bagus Hudunya Cuman Dia Enggak Bagus Memperlambat Orang Yang Mau Melaksanakan Soat Berjamaah Nah Ini Kita Selesai Daripada Pardu Mudah Mudah Ilmu Yang Kita Belajari Bermanfaat